One for all, all for one Senang, duka, bahagia Dan untuk di kali ini, episode kali ini Kelanjutan yang kemarin Kalau kemarin itu kita pasang partikel Ataupun molekul-molekulnya Ini handphone miawan Dan untuk kali ini yaitu proses pemasangan LCD Yaitu kita mulai langsung dari tulangnya ini Kita kasih isolasi Bukan ya, ini namanya lem LCD Kurang lebih ini kayak lem Ibon Atau lem Fox kayak gitu ya Nah, kurang lebih kayak gitu Nah, ini lemnya sih tinggal sedikit ya Yang punya Veri ini Karena memang sering dipakai ya Untuk ngelim-ngelim kayak gitu ya Bukan nglem ya Nah, ini dipakai untuk sering ngelim Jadi ya memang tinggal dikit nih people Jadi ini tinggal sisa-sisa perjuangan lah ya Waktu dulu Dan ini juga nih people Ya, untuk info Apa nih Proses pemasangan lem ini Kita naruh lemnya ini Itu ekstra hati-hati Dan memang benar-benar pada sisi dan siku yang pas ya Agar nanti proses penempelan untuk LCD Itu merekat Dan juga Apa Debu dan lain sebagainya itu Dide masuk ke dalam disini Wadah Wadah apa Tulangnya ya Jadi kan gak enak nanti rasanya gimana gitu ya Memang makanan Dan inilah Bentuk dari LCD-nya ya people Kemarin sudah kami sampaikan juga Ini belinya secara offline Untuk LCD-nya memang murah banget Jadi Kita langsung bisa tes LCD di toko kemarin ya Ini untuk proses Apa Perekatannya cukup mudah Jadi gak harus pakai alat jepit-jepit Apa tuh Jepit pakaian ya Ini cukup menggunakan bubble wrap Ya Dan juga Apa Tali karet Atau karet gelang ya Nah ini Kita Dari sisi ke sisi Kita Perekatin pakai karet Supaya Apa Nanti bisa lengket ya Seperti paku Nempel di papan Dan ini juga nih people Ya Untuk Perekatan ini Sudah beberapa kali fairing menggunakannya Cukup Cukup-cukup rekomen ya Karena apa Di sisi lain Dari harga Untuk pemasangannya ini Itu lebih murah Terjangkau Dan itu juga Tadi ya Kita tunggu beberapa menit Kurang lebih tuh 30 atau 40 menit ya Tapi lebih bagus lagi tuh 1x24 jam Jadi memang benar-benar merata Untuk lemnya itu Jadi merekat keras banget ya people Kalau ini kemarin Fairy coba itu Hanya beberapa menit Kurang lebih tuh 30 atau 45 menit Itu sudah lumayan Isi rekatnya ya Tapi Apa Kayaknya masih ada nih Apa yang gak terlalu rekat nih Gak terlalu Apa Nempel banget ya Masih Apa Lemnya itu masih Lembut ya Masih dingin Belum keras banget ya Ini contohnya ini Yang very tekan Tapi jangan kuat-kuat Kalo tekan kuat banget Nanti LCD nya bisa goyah Dan patah Ya jatuh ke tanah Dan juga nih people ya Untuk info juga nih Ini Pemasangannya Kita jangan lupa Konektor LCD Ke mesin ya Konektor LCD nya ke mesin Agar nanti bisa nyala Dan ini baterai nya Langsung kita connect in Ya Konektor nya Ini kalo gak salah Baterai nya masih ada Dayanya ya Entah berapa persen Kita coba Kita hidupkan Mudah-mudahan LCD nya lancar Nah ini sepertinya Berjalan dengan lancar Ini sudah masuk ke logonya Dan Yah berhasil ya Worth it ini Sebenernya Ini prosesnya Ya lumayan lama juga sih Triple untuk loading nya ini Ini memang kayaknya Gak very Cepetin videonya ya Ini Miawan memang sudah Android One ya Keluaran-keluaran Untuk Android One Ini memang gak terlalu banyak ya Dari Xiaomi Itu hanya beberapa sih Dan Inilah proses booting Handphone lama ya Handphone yang kalah dulu Itu lagi Berkembang-kembangnya Yang lagi tenernya Nah itu bisa People lihat ya Beberapa Apa Indikator warna Lampu Untuk touchscreen ya Back to home Kembali Dan juga Apa Tombol tengah Ya pokoknya Tiga tombol Dari bawah itu ya Ini penempatannya Kurang pas ya Kalau untuk bawaan Dari awalnya ya Tapi Itu bisa kita matikan Dengan cara nanti ya Oke Mungkin sampai disini ya People See you Bye-bye Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.